Hai selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi ini Oke jadi di video kali ini kita akan membahas tentang metode penelitian ya jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang menyusun karya ilmiah baik itu skripsi atau yang lainnya atau sedang melakukan riset mungkin pemahaman tentang metode penelitian itu menjadi sesuatu yang sangat penting nah di video kali ini saya akan memberikan satu pengalaman ya menggunakan sebuah platform di mana kita bisa memahami konsep metode penelitian dari platform tersebut mungkin teman-teman sudah ada yang menggunakan juga jadi platform untuk memahami metode penelitian ini yaitu platform yang dikembangkan oleh SAGE ya atau SAGE jadi platformnya adalah SAGE research method jadi teman-teman yang sudah menggunakan itu bisa juga nanti akan memberikan komentar di video ini atau yang belum pernah mencoba nanti silakan mencoba setelah bisa menyaksikan video ini jadi pengalaman saya menggunakan platform ini itu sangat membantu kita ya untuk memahami terkait dengan metode penelitian apa yang bisa kita pilih untuk riset kita Oke kita langsung saja ya mulai video ini jadi izinkan saya untuk berbagi layar Oke jadi di sini sudah terlihat ya yaitu platform SAGE research methods itu alamatnya ada di metodes.sagepub.com nanti tautan untuk video maaf tautan untuk platformnya itu akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini jadi pengalaman saya menggunakan platform ini itu memudahkan kita ya untuk memahami terkait dengan metode-metode penelitian dan juga utamanya pertanyaan-pertanyaan statistik yang seringkali kita bingung kalau kita pakai metode penelitian seperti ini atau pertanyaan penelitiannya seperti ini itu statistiknya yang kita pakai itu seperti apa sih gitu jadi itu juga kadang cukup membingungkan juga ya untuk saya dan teman-teman yang lain mungkin kemudian di sini itu secara umum ya kita bisa lihat bahwa penelitian itu kan sebenarnya ada dua pendekatan ya satu pendekatan yang kuantitatif dan ada juga yang pendekatan kualitatif jadi dari platform ini kita bisa mempelajari dua jenis pendekatan tersebut baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif seperti itu nah kemudian yang berikutnya ini kita belum login ya jadi ada beberapa apa namanya referensi atau sumber belajar belajar itu yang digembok karena kita belum login jadi nanti teman-teman bisa login menggunakan profile sendiri atau dari institusi jadi biasanya teman-teman coba tanya di perpustakaan teman-teman di kampus atau institusi masing-masing itu berlangganan enggak platform ini jadi kalau berlangganan itu bisa langsung login melalui institusi jadi kalau teman-teman nanti institusinya yang berlangganan itu silakan login menggunakan username dan password dari institusi jadi karena kita tidak login kita tidak bisa terlalu mengeksplor dari masing-masing sumber belajar ini ya dan nanti silakan teman-teman coba tanyakan ke perpustakaan atau institusi dari teman-teman dimana teman-teman sekarang bekerja atau belajar seperti itu oke nah pengalaman saya menggunakan platform ini itu secara garis besar itu di kita bisa lihat di dua menu di atas ya di sini ada menu browse browse itu adalah kita bisa mencarinya berdasarkan topik kemudian disiplin kita dan tipe konten yang akan kita bahas gitu jadi di sini ada topiknya jadi ada beberapa topik yang bisa kita pelajari ya terkait dengan metode penelitian misalkan konsep-konsep kunci dalam atau konsep-konsep yang penting dalam penelitian kemudian filosofi dari penelitian itu apa kemudian etika-etika penelitian dan seterusnya jadi ini berdasarkan topik kita bisa search atau kita cari kemudian ada berdasarkan disiplin jadi teman-teman yang disiplinnya misalkan di antropologi atau di bidang bisnis dan manajemen atau atau computer science itu bisa melihat berdasarkan dari disiplin ini kemudian yang kolom terakhir itu berdasarkan konten tipenya ya jadi karena di konten tipe ini itu kita belum login jadi kita ini terlihat masih terkunci ya jadi kita tidak bisa mengakses kalau kita sudah kalau kita belum login tapi kalau kita sudah login baru kita bisa mengakses ini jadi anggap saja kita tidak punya akun sehingga kita hanya bisa mengakses topik dan disiplin ini kemudian di menu research tools ini itu ada empat sub menu ya ada peta metode seperti itu nanti kita contohkan kemudian ada daftar bacaan ya yang bisa kita baca kemudian disini juga ada tools yang dapat membantu kita untuk apa namanya merencanakan proyek riset kita dan juga disini yang paling penting ya bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang riset di menggunakan pendekatan kuantitatif apa sih metode statistik yang cocok untuk riset saya jadi sebentar lagi kita coba ini terkadang juga agak susah ya misalkan kalau saya pakai variable ini dengan hubungannya seperti ini kira-kira tes statistik apa sih yang bisa kita pergunakan seperti itu kemudian kalau kita lihat di menu yang ada di bawah ini kalau disini kan ada tulisan I want to ya saya ingin apa gitu jadi membaca beberapa buku nah ini terkunci karena kita belum login kemudian mempelajari kuantitatif metode ini juga ada disini kemudian kualitatif metode ini juga ada disini kemudian mendesain sebuah proyek riset atau mendengarkan beberapa pandangan dari ahli terkait dengan metode pelitian kemudian kemudian ini juga yang paling menarik ya mempelajari tentang metodologi dalam riset di kedokteran atau kesehatan dan ini sebagian besar bisa kita akses kalau kita sudah login jadi silakan teman-teman hubungi institusi teman-teman di mana teman-teman sekarang bekerja atau belajar ya jadi my discipline is jadi teman-teman bisa silakan pilih disiplinnya tergantung dari bidang riset yang teman-teman sekarang kuni kemudian metode map ini nanti ada di menu tadi ya di menu tadi itu dibuatkan ini metode map ini juga ada menunya di bawah nanti kita bisa coba pelajari oke kemudian ada beberapa video yang bisa ditonton ada kasus-kasus ada data set ada video dan seterusnya jadi tapi ini sayangnya harus login dulu kalau kita belum login kita belum bisa meng-explore lebih lanjut ya oke sekarang kita coba cek satu-satu ya dari platform ini kalau kita browse disini topik misalkan kita ingin mempelajari apa sih konsep-konsep penting dalam riset nah ini kita bisa klik disini oke konsep in research gitu ya jadi kita bisa cek dan ini nanti akan diarahkan ke mapnya ya biasanya yang pengalaman saya ketika menggunakan platform ini topik ini topik yang ada di menu sebelah sini itu biasanya akan terhubung dengan metode mapsnya gitu ya jadi sebenarnya bagian yang topik ini itu adalah bagian dari metode maps atau peta dari metode-metode seperti itu nah jadi di metode maps ini metode map ini ya kita bisa mengeksplore beberapa metode penelitian kemudian membaca definisi dari terminologinya dan menemukan yang apa namanya metode yang relevan untuk riset kita seperti itu jadi disini kan kita memilih tadi key concept in research ya jadi apa sih konsep-konsep penting dari penelitian gitu ya dan kemudian disini ada causation kemudian classification paradigms reflexivity reliability replication research bias teaching research methods dan validity jadi inilah beberapa konsep penting di dalam penelitian jadi misalnya kalau teman-teman ingin tahu apa sih itu validity gitu ya atau validitas gitu kita bisa klik disini nah nanti akan muncul beberapa apa namanya topik yang spesifik terkait dengan validitas oke kemudian disini validitas diberi pengertian the extent to which something that has been studied can be said to have been accurately depicted gitu jadi bisa dilihat apa pengertian dari validitas dan kalau teman-teman ingin melihat semua hal yang berbau validitas atau topik validitas nah ini bisa diklik disini kita akan diarahkan ke sumber belajar ya akan diarahkan ke sumber belajar yang terkait dengan validitas jadi akan diberikan beberapa buku mungkin yang terkait dengan konsep validitas cuma karena ini tergembok gitu kita belum bisa mengaksesnya misalkan disini ada video terkait bagaimana sih kita mengkonstruksi validitas itu kemudian ada semacam buku juga ya terkait dengan research design kemudian ada juga buku terkait dengan validitas dan seterusnya jadi setelah kita diberikan pengertian dari validitas itu kita langsung diberikan beberapa sumber belajar terkait dengan apa itu validitas seperti itu oke jadi sebenarnya kalau kita mau melihat ininya ya apa namanya ingin melihat terkait dengan browse disini topik ini kita langsung saja bisa masuk ke research tools kemudian bagian methods map jadi teman-teman agar lebih melihat secara keseluruhan peta dari metode-metode pelitian itu seperti apa oke kemudian disini mohon maaf ini masih loading ya nombaknya sebentar saya klik lagi nah ini sudah muncul ya tadi karena petanya agak terlambat muncul oke jadi disini ada peta terkait dengan metode pelitian kita bisa lihat apa sih metode-metode pelitian itu nah ini ya research methods are the systematic tools used to find, collect, analyze, and interpret information jadi metode pelitian itu adalah alat systematic ya yang bisa kita pergunakan untuk mencari mengumpulkan, menganalisa, dan sampai menghasilkan kesimpulan dari proses tersebut kemudian disini kita bisa bagi jadi beberapa bagian dari peta ini kemudian kalau teman-teman ingin mempelajari pengumpulan data gitu dalam metode pelitian silahkan di klik bagian data collection nah disini ada terkait dengan pengumpulan data ya ada yang mixed method, ada yang multiple methods ada qualitative data collection, ada quantitative data collection dan ada teknik pengambilan sample atau sampling jadi data collection itu apa sih? nah the process of gathering and measuring information on variables of interest jadi mengumpulkan lah ya mengumpulkan dan mengukur informasi terkait dengan topik dari riset kita jadi ada beberapa metode misalkan interview dan juga survey kalau nanti search all contents on data collection ini nanti teman-teman akan diarahkan ke sumber-sumber belajar yang terkait dengan topik pengkoleksian data atau pengumpulan data jadi ada buku dari Nathan Durdelia judulnya adalah Developing Data Collection Instruments and Describing Data Collection Procedures kemudian ada juga dari saginya sendiri ya yaitu The Sagi Handbook of Qualitative Data Collection jadi bagaimana kita bisa mengumpulkan data kalau kita melaksanakan riset dengan pendekatan kualitatif misalkan kemudian ada juga video practical advice on effective data collection jadi saran bagaimana kita bisa mengumpulkan data itu secara efektif misalkan kemudian ya ini banyak buku tapi mohon maaf ini tidak bisa kita akses karena masih tergembok jadi kita harus login gitu ya nah misalkan kita sekarang ingin mengetahui kalau kita kembali lagi ke peta tadi ya misalkan kita sekarang ingin mengetahui data collection untuk misalkan di kuantitatif gitu ya jadi kan tadi dibagi data collection itu ya ini petanya data collection kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian sekarang saya ingin tahu kalau mengumpulkan data di pengumpulan secara di pendekatan riset secara kuantitatif itu seperti apa sih nah kita bisa klik disini ya kita bisa klik nah jadi kita bisa diberikan beberapa topik ya contohnya kalau kuantitatif data collection ini the process involved in capturing structure data jadi data yang terstruktur ya misalkan menggunakan beberapa instrumen salah satunya adalah questionnaire gitu jadi kalau kita ingin tahu tentang apa itu data mining experimental design mungkin teman-teman yang sedang melakukan riset experimental ya atau data kesehatan psikometrik struktur observation dan survey research nah itu bisa di klik jadi saya ingin tahu nih kuantitatif data kalau pakai penelitian survey nah ini silahkan di klik nah nanti akan ada berbagai macam lagi bagian-bagian gitu ya ada cross-sectional surveys ada data linkage ada online nah kalau sekarang kondisi pandemi dan saya ingin mengumpulkan data survey secara online nih nah ini bisa di klik online survey ini oke jadi ada internet research sama survey research misalnya kalau kita mau pakai internet ya nah ini klik nah ada netnography ada online interview ada online survey ada social media research ada virtual etnography dan seterusnya nah mungkin saya ingin pakai online interviews gitu nah kita klik lagi nih nanti internet research struktur interviews jadi kita mau pakai struktur interviews misalkan nah ini bisa di klik lagi nanti dibagi lagi ada computer issues personal interviews dan seterusnya jadi teman-teman bisa membagi lagi berdasarkan apa kebutuhan dari informasi yang teman-teman perlukan jadi dengan menggunakan method maps ini kita bisa melihat topik-topik pelitian yang ingin kita ketahui dan kita bisa menggali informasi dari sini gitu misalkan kemudian kalau saya ingin tertarik dengan communicating and disseminating research gitu jadi saya sekarang sudah melakukan pelitian nih kemudian hasilnya sudah ada dan saya ingin mengkomunikasikan dan mendisiminasikan hasil riset tersebut nih nah jadi kita bisa klik bagian ini nah jadi disini ada research methodsnya kemudian ada researcher skills ada data sharing ada data visualisasi presenting research dan seterusnya kemudian oh saya ingin ujian nih nah gimana sih caranya presentasi riset gitu jadi bisa di klik bagian ini presenting research nah disini ada communicating and discussing kalau nggak salah eh disseminating research jadi kita nah disini ya presenting research showcasing your findings from a research project in written or oral form gitu ya kalau kita ingin tahu terkait dengan presenting research cara menyajikan riset gitu kita klik dan kita akan diarahkan ke beberapa sumber belajar yang bisa kita baca untuk terkait bagaimana kita bisa mempresentasikan riset kita dengan baik gitu contohnya disini ada beberapa topik sumber belajar ya yang kata kuncinya adalah presenting research nah ini ada buku ya dari Marcus Banks dan David Zetlin terbitnya itu 2015 judulnya adalah presenting research result gitu kemudian ada juga disini presenting research result jadi ini terkait dengan bagaimana kita bisa menyajikan atau mengkomunikasikan hasil riset kita seperti itu oke jadi itu yang terkait dengan methods map ya jadi teman-teman yang ingin tahu topik-topik penelitian silahkan di explore methods map nya kemudian disini juga ada reading list di menu ini kita coba browse dulu ya berdasarkan bidang keilmuan kalau saya di business and management mungkin saya klik bagian ini teman-teman yang di computer science atau di engineering nanti bisa coba sendiri jadi kalau kita masuk ke berdasarkan disiplin ini langsung diberikan beberapa sumber belajar ya yang bisa kita pakai sebagai bahan untuk diskusi jadi ya ada banyak sumber belajar lah disini yang disesuaikan dengan apa namanya bidang studi teman-teman semua jadi silahkan bisa dipilih sendiri oke itu yang browse berdasarkan disiplin ya kemudian kita coba research tools reading list reading list ini seperti apa kita coba cek ya nah kalau reading list ini kita bisa browse nya by method atau berdasarkan disiplin jadi kalau disiplin itu kan berdasarkan bidang studi kita tapi kalau kita biasanya mencarinya berdasarkan metode yang kita ingin temukan gitu ya misalkan teman-teman apa namanya melakukan metode penelitian menggunakan etnografi jadi kalau kualitatif mendekatan etnografi dan ingin tahu seperti apa itu etnografi nah ini bisa di klik bagian sini atau mungkin kalau teman-teman belum punya akses ke SAGE ini teman-teman bisa mencatat nama bukunya dan kemudian bisa menghubungi perpustakaannya ya siapa tahu perpustakaannya itu punya sumber bacaan ini oke jadi disini ada kalau kita centang disini ada etnografi ya ada berbagai macam sumber bacaan yang bisa kita tulis dan kita pakai sebagai referensi di daftar pustaka untuk riset kita jadi silahkan teman-teman bisa explore sendiri kalau kita menggunakan yang bagian ini reading list oke kemudian yang project planner project planner ini perencanaan proyek riset ya berarti ya kalau kita pahami coba kita explore seperti apa project planner ini ya jadi sebenarnya kalau platform ini bisa diakses dengan menggunakan apa namanya akun dari institusi itu akan sangat bagus ya karena kita bisa mencoba semua ininya apa namanya fitur yang lengkap yang ada di platform ini oke mungkin kita project planner ini seperti apa ya saya ulang dulu itu mungkin sekalian kita buka yang dengan ini ya which stat test which stat test jadi statistik mana sih yang cocok kalau saya menggunakan riset ini gitu ya nah disini ada beberapa pertanyaan ya jadi kalau teman-teman itu melakukan riset dengan pendekatan kuantitatif tentu alat alat bantunya adalah metode-metode pemujian dengan statistik ya jadi which stat test itu tujuannya adalah mengetahui tes statistik apa sih yang bisa kita pakai dalam proses riset kita jadi teman-teman yang sekarang sedang menggunakan pendekatan kuantitatif bisa menggunakan platform ini untuk mencari tes statistik apa sih yang bisa kita pakai dalam riset kita misalkan disini akan diberikan pertanyaan sederhana ya untuk melihat riset kita itu tujuannya apa sih gitu ya misalkan question number one gitu ya what is the purpose of your analysis jadi apa sih tujuan dari analisis kita apakah kita ingin melihat perbedaan dari beberapa kumpulan data set data atau mencari hubungan antar variable jadi biasanya kalau teman-teman sedang melakukan skripsi kan pasti akan mencari hubungan antar variable ya nah kita bisa centang disini oke kemudian klik next kemudian kita klik next jadi teman-teman kalau menguji hubungan nanti pilih yang nomor 2 kalau yang hanya mencari perbedaan dari beberapa kelompok data atau grup data silahkan pilih yang nomor 1 gitu kemudian question number 2 nya what do you want to do with your data gitu ya what do you want to do with your data gitu ya yang pertama adalah measure the strength of association between two variables of the same type gitu ya jadi mengukur hubungan antara dua variables gitu ya kemudian yang berikutnya predict values of an outcome variable from one or more independent variables jadi biasanya kalau kita riset tuh kan pakai satu atau lebih ya variable independent ya misalkan kalau regresi berganda itu kan variable independennya itu lebih dari satu gitu ya jadi kita pilih yang dua jadi teman-teman juga disesuaikan dengan riset teman-teman ya kita hanya mencoba saja disini kemudian klik next oke jadi outcome itu kan melihat besarnya nilai, pengaruh, efisien, dan seterusnya nah kemudian question number 3 nya question number 3 nya what measurement level is your outcome variable jadi apa level pengukuran dari data kita jadi ada pakai interval atau rasio ada ordinal, nominal, dan seterusnya jadi teman-teman silahkan cek datanya kemudian tentukan dia karakter datanya itu apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio jadi teman-teman harus paham apa itu data nominal, apa itu data ordinal, apa itu data interval, dan apa itu data rasio nah kita pilih yang paling tinggi ya kita menggunakan level interval atau rasio datanya ya dan klik next nah jadi ada yang namanya OLS regression jadi apa sih itu OLS regression nah kita bisa baca beberapa sumber bacaan yang ada disini jadi kalau teman-teman ingin menguji pengaruh hubungan antar dua variable kemudian apa namanya level datanya itu adalah interval atau rasio itu pakainya adalah OLS regression mungkin kita coba balik lagi ya oh saya pakai datanya ordinal gitu kita coba ya kita klik next kalau tadi interval rasio pakainya regression kemudian ada juga yang namanya ordinal regression ordinal regression ya kalau tadi OLS regression kalau ini ordinal regression bisa nggak kalau data yang nominal ya kita coba aja klik next nah nanti akan diberi pertanyaan lain and how many categories does your outcome variable have jadi berapa sih kategori dari outcome variable kita gitu ya udah jawab 2 aja dulu klik next jadi nanti dipakai yang namanya binari logistic regression gitu jadi inilah pemilihan metode statistik yang apa namanya yang bisa kita pakai untuk riset kita di menu which stats test jadi apa sih metode statistik yang cocok untuk riset kita ya tentu mungkin ini tidak pertanyaannya sangat sederhana ya mungkin teman-teman nanti bisa menjawab atau mencari beberapa platform yang bisa kita pakai untuk memilih metode statistik apa sih yang bisa kita pakai mungkin nanti di video berikutnya kita akan membahas ada sih atau ada tidak platform yang bisa membantu kita untuk memilihkan metode statistik apa yang bisa kita pakai kalau riset kita menggunakan pendekatan yang kuantitatif ya kita akan coba di video berikutnya ya itu yang tadi menu which stats test ya sekarang kita coba yang project planner nah jadi disini ada beberapa tahapan-tahapan dalam riset ya ada overview ada philosophy of research defining a topic reviewing literatur developing a researchable question dan seterusnya jadi teman-teman yang baru memulai skripsi mungkin nanti bisa menggunakan fitur ini coba kita mulai ya begin your research why we do research coba kita klik apakah perlu login nah ini ternyata perlu login ya jadi kalau teman-teman belum login ya belum bisa menggunakan apa namanya platform ini mungkin di video berikutnya kita juga akan membahas ada tidak platform yang bisa membantu kita dalam merencanakan proses riset kita tentu yang free access ya tapi kalau teman-teman punya akun di platform ini di sagipub.com ini ya silahkan bisa dipakai jadi silahkan hubungi institusi teman-teman jika teman-teman memerlukan akses ke platform ini oke nanti di video berikutnya kita akan membahas misalkan ada tidak platform untuk membantu kita merencanakan proyek ya yang bisa kita akses secara gratis kemudian kita juga akan mencoba mencari platform yang bisa membantu kita untuk ini apa namanya memilihkan metode statistik apa yang cocok untuk riset kita kalau kita pakai nya itu pendekatan yang kuantitatif mungkin di video berikutnya kita akan membahas topik itu ya oke demikian video kali ini ya yang membahas tentang platform dari Sagi terkait dengan bagaimana kita bisa memahami topik-topik dalam metode penelitian jadi bagi teman-teman yang tertarik melakukan riset jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu metode penelitian kemudian referensi-referensi yang mendukung riset kita dan platform-platform atau aplikasi yang bisa kita pakai untuk mendukung riset kita salah satunya nanti kita akan bahas di video berikutnya platform yang bisa kita pakai untuk merencanakan proyek kita atau riset kita kemudian platform juga yang bisa membantu kita untuk memilihkan metode statistik misalkan kalau kita pakai pendekatan kuantitatif jadi sebenarnya platform di video ini itu akan bisa kita eksplor lebih lanjut kalau kita login menggunakan apa namanya akun pribadi ataupun akun dari institusi jadi silahkan teman-teman kalau belum punya akun silahkan di eksplor dan di catat beberapa referensi yang mungkin muncul dan ditanyakan nanti ke perpustakaan di tempat teman-teman bekerja atau berdinas siapa tahu mereka melanggan platform ini atau juga referensi-referensi yang ada di dalam platform ini jadi sebenarnya platform ini akan lebih bagus di kita eksplor fungsi dari fiturnya itu kalau kita sudah login tapi karena kita belum login ya kita hanya bisa mendapatkan akses secara terbatas dan itu tidak mengurangi manfaat atau informasi yang bisa kita dapat jadi kita bisa mengolah terus sepanjang kita kreatif untuk mencari informasi oke jadi di video berikutnya kita akan membahas tentang platform yang bisa kita pakai untuk merencanakan sebuah proyek riset ya dan juga platform di mana kita bisa memilih metode statistik untuk riset kita kalau kita menggunakan pendekatan secara kuantitatif oke demikian video kali ini ya tentang platform untuk mempelajari metode pelitian kalau teman-teman ada pengalaman dengan platform lain silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe channel ini jika teman-teman merasa konten dari video ini bermanfaat oke demikian ya video kali ini kita akan jumpa lagi di video berikutnya semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya